Arahnya sudah semakin baik tujuan dari Presiden untuk bisa meningkatkan value dari penanaman modal di Indonesia. Nah tapi bagaimana kemudian balancingnya dengan utang? Nah ada komisi 11 pasti tahu. Silahkan Prof. Ya tetapi sebelum itu ya Mano, Tiongkok ini kan negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. Jadi kurang lebih ukuran ekonominya itu 15 kali Indonesia. Kalau dilihat pendapatan per kapitanya, Tiongkok kurang lebih 10.000 US, kita 4.000 US. Jadi Tiongkok ini sedang bertransisi dari sektor industri bernilai tambah rendah ke sektor bernilai tambah tinggi. Itu sebabnya produk-produk Tiongkok sekarang mulai masuk ke high tech. Nah ini peluang bagus untuk bekerjasama. Dua kekuatan ekonomi yang cukup besar, kalau di Asia pasti yang terbesar dua-duanya ini. Kemudian ditambah dengan transisi evolusi teknologi yang sedang terjadi, ini kalau betul-betul bagus, arah ke depannya ini dasyat ini. Dasyat luar biasa. Itu sebabnya kita mendukung upaya-upaya tadi untuk mengundang investasi yang menciptakan kesempatan kerja, ramah lingkungan. Dan teknologinya bisa ditransfer. Ya kalau enggak repot kita, kita ya akan menjadi bangsa kulit terus kan? Ya tapi ada kekhawatiran Pak Antoni tentunya ya, jangan-jangan ini jebakan Batman dalam tanda petik. Nah kalau catatan Pak Antoni sendiri gimana? Pertama adalah mengenai judulnya ini ya, ini adalah hati-hati jebakan utang China. Jadi konotasinya adalah tentu saja negatif terhadap uang dari China. Sebetulnya yang dimaksud di sini adalah sebetulnya hidden debt, sebetulnya utang yang tersembunyi, maksudnya gitu ya. Nah memang kalau kita melihat dari utang tersembunyi ya, konotasinya sebetulnya bukan China yang melakukan jebakan itu. Ya kita sendiri pemerintah yang melakukan jebakan itu gitu. Jadi artinya melalui BUMN, melalui apa, hutangnya tidak terikot di dalam official debt to GDP ratio dan sebagainya gitu. Itu pertama, terus kedua adalah saya rasa memang Indonesia kalau saya melihat dari datanya adalah memang sudah cukup, cukup apa ya, ya dibilang kritis, cukup rentan lah. Bahwa sekarang ini uang keluar terus ya dari Indonesia itu mengalir keluar, capital outflow. Jadi utang pemerintah ini sudah turun, tadi dikasih lihat dari 2020 itu 206 miliar menjadi 200 miliar, sekarang 188 miliar. Artinya? Nah artinya adalah banyak yang media juga memframing ini yaitu membilang bahwa utang Indonesia dibayar. Padahal? Padahal adalah sebetulnya switch itu adalah dibuang oleh asing untuk di itu kan yang membeli adalah bukan pemerintah. Jadi kalau kita lihat, kalau pemerintah membayar itu tidak benar karena utang pemerintah dari 2019 sampai 2002 hari ini itu menaik terus gitu. Jadi artinya tidak pernah dibayar itu utang. Saya melihatnya adalah kemungkinan itu adalah intervensi dari Bank Indonesia. Kebetulan Bank Indonesia Agustus lalu ya atau yang itu mendapatkan uang dari SDR, dari IMF sebesar kurang lebih ekvivalen 6,3 miliar. Nah apakah sekarang uangnya ini sudah sangat tipis ya untuk intervensi sehingga ini benar-benar kita harus mengandalkan utang dari luar negeri lagi atau apapun itu investasi. Tapi saya mau memberikan ini, kita bicara mengenai utang tapi oke saya ke investasi ya. Kalau kita lihat investasi kita ini turun terus dari 2019 ke 2020, 2021 itu masih turun gitu dibandingkan 2019 gitu ya. Dan apalagi investasi portfolio itu turun tajam gitu. Nah jadi artinya memang bahwa Indonesia ini di dalam suatu proses yang memang sulit gitu. Bahwa kalau ini kita kebetulan kita 2020 dan 2021 defisit transaksi berjalan kita kebetulan positif ya menjadi surplus pada 2021 ini. Tetapi begitu ini ada tekanan lagi harga komoditas turun dan investasi tidak masuk ini akan menjadi masalah. Jadi kelihatannya bahwa kita lihat investasi ini sangat kabarnya selalu sangat mengembirakan. Kalau kita lihat dari Elon Musk ya berapa kali untuk datang dan sebagainya begitu. Itu tapi ternyata ya tidak ada kenyataan terus gitu. Nah yang ini diharapkan bahwa kita benar-benar lebih kerealistis gitu ya. Lebih kerealistis bahwa investasi bagaimana dan kedua adalah bahwa utang ini melalui BUMN ini hati-hati. Karena investasi itu tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau proyeknya adalah rugi. Misalnya proyek yang sekarang sudah dijual ya tol Kuala Namu ya itu dijual. Saya tidak tahu itu beredar di masyarakat bahwa ada yang bilang rugi dijualnya cuma 800 sekian miliar. Padahal modalnya 1,5 triliun gitu kan tapi ada yang bilang untung gitu. Nah ini DPR perannya mohon kalau begitu adalah dibikin klarifikasi. Harusnya adalah dimintakan kepada itu bagaimana duduk perkaranya. Begitu juga dengan kereta api cepat gitu. Kenapa bahwa sekarang membengkak begitu tetapi tidak ada. Ini kelihatan DPR ini sekarang menjadi anak penurut ini. Kita coba tanya sama-sama saja. Kita tanya dulu sama-sama saja. Nah ini yang harus diinikan karena ini kerugiannya kereta cepat ini kenaikannya 2 miliar. 2 miliar itu 30 persen lebih dari yang awal gitu. Dan kita harus disuruh menanggung lagi ya. Bukan udah kita mau menanggung porsi kita. Sekarang ada kabar bahwa diminta cost overrunnya ditanggung oleh Indonesia. Wah ini bahaya sekali. Silahkan Prof. Wendrawan. Ini tugasnya Prof. Wendrawan ini memangkan sebagai pengawas. DPR ini menjalankan sikap kritis tetapi dalam koridor fashion politik. Jadi itu sebabnya kami mau nyampaikan kritik-kritik tersebut tajam sekali dalam forum-forum yang tertutup. Karena kami tidak ingin ada penafsiran yang salah yang beredar di luar. Ini membahayakan. Karena kami juga membutuhkan akurasi data dan mitra-mitra kami, kami minta untuk menyerahkan data yang betul-betul akurat. Yang kalau diberikan kepada publik itu tidak menimbulkan salah tafsir. Seperti tadi ada yang mengatakan ini untung, ada yang mengatakan ini rugi. Terus kasus kereta cepat, Jakarta-Bandung ini kan memang sudah menjadi perdebatan publik yang luar biasa. Dan ini tentu saja akan menjadi perhatian untuk tahun-tahun ke depan juga loh. Bukan hanya yang sudah lewat. Ini yang perlu dikelirkan dari Komisi 11, apakah memang utangnya tadi yang disampaikan Pra Fenrawan itu dipindahkan atau? Jadi begini, memang ini dalam mengelola negara ini tidak mudah ya. Kalau utang melalui satu pintu sudah mentok dan biayanya lebih mahal, maka kita harus kreatif. Menciptakan pintu yang lain. Kalau pintu yang lain juga sudah mulai sumpet, kita ciptakan pintu yang lain. Itu sebabnya tadi Pak Antoni mengatakan, kalau melalui kantong APBN sudah mentok. Karena ada patokan defisit. Kemudian BUMN dimanfaatkan untuk perhutang. Ini juga mulai mentok. Kita buat lembaga-lembaga lain yang tujuannya untuk apa? Untuk tadi menciptakan kreatif financing. Masalahnya kita masih membutuhkan dana pembangunan yang besar. Ya Pak Trubus, ini dana pembangunannya butuh besar. Dan tentu saja kalau dari sepengamatan Pak Trubus ada catatan-catatan supaya nanti ke depan tidak kemudian masuk jebakan itu tadi dalam tanda petik. Ya menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana komunikasi publiknya yang transparan ya. Terkait dengan hutang, terkait dengan investasi. Karena selama ini publik kan melihat bahwa apa yang diucapkan ataupun yang dijanjikan oleh pemerintah itu selalu dalam tanda petik diingkari. Itu yang menjadi publik seling melihat bagaimana kemudian kinerja pemerintah itu selalu menjadi sorotan. Itu persorotan. Yang kedua bahwa baik investasi maupun utang, tadi sudah dijelaskan sama Mbak Tesla tadi, itu memang dua hal yang berbeda. Tetapi masyarakat atau publik melihatnya itu seringkali saling berkelindahan, saling kait mengait. Nah ini memang hal yang sangat diperhatikan adalah selama ini misalnya investasi itu publik melihatnya justru banyak kerugiannya daripada keuntungan yang digambarkan. Jadi ini misalnya kerusakan lingkungan, tanah yang lahan yang dulunya produktif jadi tidak produktif. Bahkan masyarakat istilahnya lokal itu banyak yang terpinggirkan oleh aktif pembangunan itu sendiri. Kebanyak juga investor-investor yang sepertinya tidak peduli dengan kondisi sosial masyarakat yang ada di tempat di mana lokasi pembangunan itu dilaksanakan. Nah itu menjadi catatan tersendiri, tetapi memang terkait dengan utang itu sendiri memang jebakan utang. Kemudian selama ini publik melihat bahwa pemerintah itu selalu seolah-olah ya utang itu caranya gitu. Jadi tidak ada cara lain ketika menghadapi situasi yang sulit, situasi misalnya kayak resesi sekarang ini dan pembangunan harus jalan. Misalnya tentang IKN, tentang kereta api cepat itu harus jalan. Seperti dipaksakan gitu ya, dipaksakan padahal harusnya kan menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas harga maupun stabilitas nilai rupiah yang harusnya tetap dalam posisi bertahan. Dan ini publik mengharapkan apa, istilahnya ini public trust gitu. Public trust itu yang penting karena kalau tidak ya yang terjadi, yang disampaikan oleh pemerintah terjadi gap di bawah kan. Publiknya menganggap itu enggak bisa dipercaya, apalagi kemudian maaf aja negara-negara yang disebut itu selalu kan dari dulu ya polanya seperti itu. Pola-pola dimana kalau memberikan utang pada akhirnya juga keuntungannya yang didapat Indonesia enggak begitu banyak gitu dalam jangka panjang ya pada akhirnya publik melihat ujung-ujungnya APBN juga dalam pembangunan itu. Jadi selalu publik itu melihatnya seperti itu. Ada kekhawatiran loh Prof sebenarnya? Iya sebenarnya begini, kalau kita memiliki sumber-sumber pendanaan yang lebih bervariasi itu bagus ya. Tetapi kan kondisinya dalam jangka pendek kita tidak memiliki banyak alternatif Mas. Kalau dalam jangka menengah misalnya kalau tax ratio kita bisa kita tingkatkan ke angka 13-15 persen, maka tentu ketergantungan kita terhadap utang bisa kita tekan. Tetapi dalam kondisi yang sifat jangka pendek pilihan-pilihan itu menjadi terbatas. Nah soal apa yang disampaikan oleh teman-teman kekhawatiran ini istilah jebakan utang, utang najis, utang yang tidak digunakan secara produktif, utang yang menimbulkan korupsi berlapis-lapis. Ini tentu kita harus perangi, semua orang sepakat dalam hal itu. Saya sudah berkali-kali mengatakan kalau kita membangun dengan mengandalkan utang yang istilahnya deck-led development, maka kita seperti pemain ski yang bersih lancar di atas es yang tipis, batu yang kecil bisa menjatuhkan. Itu sebabnya kita harus hati-hati, itu sebabnya di DPR kami terus menekankan kepada Kementerian Keuangan. Utang harus dibuat transparan, produktif, akuntabel. Kalau tidak bahaya, pertaruan kita adalah masa depan generasi muda loh, generasi yang akan datang. Tetapi Pak Terubus, tadi Pak Terubus mengatakan ada persoalan-persoalan peningkaran atau apa yang disampaikan tidak benar dan seterusnya, ini harus disampaikan secara terbuka. Karena pemerintah terbuka juga untuk mendapatkan kritik-kritik seperti ini. Jadi Pak Terubus harus lebih rajin menyampaikan kritik, karena kritik yang konstruktif itu vitamin bagi deliberasi demokrasi dan keputusan-keputusan yang terbaik dalam kebijakan publik. Kehati-hatian itu tetap penting dan kritik yang diberikan secara konstruktif tentunya bisa menjadi dalam tanda petik obat agar kita ini menjadi semakin sehat. Nah seperti apa kemudian upaya realisasi dari komitmen yang tadi sudah disampaikan oleh Tety Natalisa sesaat lagi? Kita akan lanjutkan tetaplah bersama kami.